Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Yongki dan di amini oleh Pak Riki, itu untuk Bapak dan Ibu untuk mengintau, nothing to lose. Kita tidak rugi apa-apa. Yang diminta adalah semangat Bapak dan Ibu memberikan produk itu saja. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau jual nggak apa-apa. Tapi bawa barang ini ada gitu loh. Tapi menurut saya sih, saya ajak, mari kita sama-sama. Ngapain buat puas dengan satu produk, dua produk, selesai itu selesai. Lempar aja ke pasar, mau dibeli orang atau tidak dilihat, itu nanti urusan lain. Jadi, my suggestion is, semua anggota memberikan produk apa saja yang ada, dilemparkan semua ke dalam pasar. Yang namanya nanti akan dibicarakan oleh Pak Yongki. Itu tujuannya. Tapi saya mengapresiasi, ya betul, apa yang disampaikan oleh Pak Yongki tadi, saya yang dicari, tapi saya lemparkan kepada Pak Yongki. Pak Yongki lebih mengerti dari saya soal barang-barang gitu-gitu. Ada satu tambahan dari saya mengenai kerjasama antara IINTOA dengan portal. Saya merasa berbangga, berbahagia karena kita adalah aset. IINTOA adalah aset. Karena teman-teman dari portal itu menghubungi Pak Ketua untuk berbicara dengan IINTOA. Pak Ketua merefer kepada saya untuk berbicara. Jadi kalau kita ingat cerita wandering.id digantikan dengan tim yang baru, tim yang lain, dan lain sebagainya, mereka melakukan pendekatan lagi ke Pak Paul. Tentunya lewat Pak David, mungkin masih ingat dengan Pak David. Pak Ketua merefer kepada saya, dua hari lalu saya datang meeting. Konsep yang saya bicarakan dengan mereka sangat clear. Saya ingin IINTOA mempunyai official store. Kira-kira gambaran official store. Misalkan printer, ada printer merek Epson. Banyak dijual di Mangga Dua yang taruh di Tokopedia. Iya, tapi ada metrodata yang jadi official store jualan Epson. Kira-kira seperti itu. Ada produk-produk yang dibuat oleh teman-teman kita yang lain, yang bukan anggota IINTOA, tetapi nanti ada official store IINTOA yang mengumpulkan seperti apa yang terjadi di G20. Kita kumpulkan produknya, kita bersama-sama dengan kekuatan kita, harga yang tidak merugikan kita, harga yang pantas, ada profit, ada sharing, dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan dari mereka. Di satu pihak. Di pihak yang lain, saya juga berbicara under asita, bahwa tolong dong, konsep kita adalah B2B to C. B2B to C. Jadi ada yang B2C-nya, kemungkinan keluarnya nanti di Traveloka, ada B2B, keluarnya di teman-teman kita yang asita, yang retail. Itu pengaturan harga, dan lain sebagainya. Itu konsep yang saya tawarkan, akan terjadi pembicaraan yang lebih intensif. Siapapun mesinnya, mungkin saya tidak permasalahkan lagi. Karena saat sekarang kita sudah bicara Iintua versus Opsigo dan Traveloka. Dan kemarin saya bicara Iintua plus Asita versus Telkom. Namanya mereka masih mencari yang bagus, mereka bilang hayo.com, mereka bilang Injerni, whatever. Saya menyampaikan ini, minta endorsement dari Pak Ketua, sudah saya dapatkan, minta endorsement dari teman-teman semua untuk saya bicarakan lanjut dengan mereka. Intinya adalah, jangan seperti di G20, di mana kita mesti bayar biaya, sewa, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya nanti, pada saat terjadi transaksi, terjadi penjualan, ya oke lah, harga kita dipotong sekian. Karena PR masih panjang. Berapa harga dari supplier, dari produser, berapa harga yang tampil di web. Kalau seandainya mereka berhubungan dengan C-trip, berapa C-trip harus dapat keuntungannya. Kalau mereka berhubungan dengan Traveloka, berapa Traveloka harus dapat, penataan pengaturan profit itu jangan sampai merugikan kita. Itu sih yang saya dapatkan terbaru. Saya minta izin untuk endorsement dari teman-teman semua untuk saya lanjutkan bicara dengan pihak mereka. Yang saya inginkan, kita tidak keluar uang. Karena saya berbangga, kita adalah aset. Kita berbicara dengan produk dari Sabang sampai Merauke. Itu sih yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Riki, Pak Ketua untuk hal ini. Setuju, Pak. Produk itu sudah bagus, soalnya di G20 itu mesti dikembangkan, Pak. Jadi saya tambahkan, Pak Riki, untuk uji cobanya, untuk uji cobanya tahap awal adalah produk-produk G20 akan kita masukkan, nanti harganya akan diselesaikan untuk harga domestik. Karena pilot proyek di awal adalah market domestik, Pak. Dan tidak salah kalau seandainya Iintua juga main ke market domestik. Tapi itu mainnya di B2B saja, Pak. Justru saya inginnya B2B-nya di kita, biar C-nya itu mereka yang lakukan. Jadi mereka mau bergabung dengan Travelo, booking.com, terserah. Dan mereka sangat positif mendengar apa yang saya jabarkan tentang konsep kiri dan kanan. Kita di sebelah kiri sebagai produsen, sebagai tour operator, kemudian ada di tengah-tengah sebelah kanan adalah reseller, dan baru ke ujung sebelah kanannya ada end user. Kira-kira seperti itu yang perlu saya sampaikan. Saya anggap bahwa teman-teman mendukung kegiatan ini, saya akan lanjutkan, saya akan cari yang terbaik formulanya untuk kita, untuk kita produsen. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Yongki dan di amini oleh Pak Riki, itu untuk Bapak dan Ibu untuk mengintaukan, nothing to lose. Kita tidak rugi apa-apa. Yang diminta adalah semangat Bapak dan Ibu memberikan produk itu saja. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau jual nggak apa-apa. Tapi bawa barang ini ada gitu loh. Tapi menurut saya sih, saya ajak, mari kita sama-sama. Ngapain buat puas dengan satu produk, dua produk sudah itu selesai. Lempar aja ke pasar. Mau dibeli orang atau tidak dilihat, itu nanti urusan lain. Jadi, my suggestion is, semua anggota memberikan produk apa saja yang ada, dilemparkan semua ke dalam pasar. Yang namanya nanti akan dibicarakan oleh Pak Yongki. Itu tujuannya. Tapi saya mengapresiasi, ya betul, apa yang saya berkata oleh Pak Yongki tadi, saya yang dicari, tapi saya lemparkan kepada Pak Yongki. Pak Yongki lebih mengerti dari saya soal barang-barang gitu-gitu. Baik, makasih Pak Ketua tambahannya. Silakan Pak Pranoto. Siap. Terima kasih Pak Yongki, Pak Ketua, Pak Riki, dan teman-teman sekalian. kaitan dengan produk-produk yang tadi, kita pasti akan sangat mendukung dan sangat mengharapkan ini. Hanya mungkin juga perlu kita review lagi, apakah masih ada produk-produk lain yang dari teman-teman itu juga akan bisa diusulkan lagi, Pak. Jadi, kita tetap memproduksi sebanyak mungkin, mana yang memang bisa ditawarkan kepada pasar. Nah, mungkin dari kita, dari sebagian teman-teman juga masih belum mengetahui, produk apa saja yang saat ini sudah terkoleksi oleh Iintua dan diajukan untuk kerjasama ini, masihkah ada kemungkinan itu ditambahkan dengan yang lain. Mungkin ini perlu kita buka lagi kepada teman-teman kita. Seberapa kecil pun dari kerjasama ini merupakan sebuah satu hasil yang baik ke depannya, karena masih walaupun sedikit demi sedikit, tapi kita sudah mulai hidup kembali, Pak. Terima kasih. Saya berikan tanggapan ke Pak Pranato mengenai produk, Pak. Jadi, produk sesuai dengan pesan dari Pak Ketua, itu harus di seluruh Indonesia. Seluruh anggota kita, seluruh Indonesia. Hanya saja yang sekarang, saya tidak ingin merepotkan teman-teman, karena deal kita dengan pihak mereka itu belum jadi. Jadi, saya menggunakan database yang sudah ada, hasil dari G20, untuk menjadi uji coba, kemudian apabila uji cobanya sudah berhasil, dari sisi sistem, sisi mesin, kemudian deal kita, kontrak antara Iintua dengan pihak mereka sudah terjadi, barulah nanti teman-teman kita ajak lagi, yuk kita bergabung, masukkan penduduk. Itu pesan dari Pak Ketua, Pak Pranato. Produk pastinya seluruh Indonesia. Tapi sekarang, tahap awal, tahap penjajakan dengan pihak mereka, saya menggunakan data yang sudah ada. Gitu ya, Pak. Makasih, Pak Pranato. Berikutnya, Pak Monas mungkin silakan. Pak Monas, sebelum masuk ke Pak Joko dan Pak Profesor. Ya, Pak. Terima kasih. Saya cuma ingin menambahkan bahwa dari pembicaraan kita semuanya tadi begitu optimis dan begitu banyak sudah tamu yang sudah masuk. Ini yang perlu masukkan ke pemerintah melalui Iintua bahwa human touch, bahwa offline, ini masih dibutuhkan saat ini. Jadi, jangan terlena dengan online. Kita juga tidak melupakan online. Tetapi, yang perlu diketahui bahwa saat ini dengan banyaknya tamu yang masuk, banyaknya inbound yang masuk ke berbagai daerah di Indonesia ini, yang di handle oleh semua member Iintua, menunjukkan bahwa human touch, yang selama ini kita menjadikan peluru untuk ngomong ke pihak pemerintah, ini saatnya untuk menunjukkan bahwa selama ini setelah border dibuka, bahwa kita, tour operator inbound, sudah menunjukkan bahwa human touch dan offline masih tetap dapat bereksis tanpa melepas adanya online. Itu saja, Pak Yonggi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Monas. Oke, terima kasih, Pak Riki tambahannya. Pak Joko, silakan. Sudah lama tidak kedengaran suara Pak Joko ini? Tentang program yang dilakukan oleh Pak Yonggi dalam rangka untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, itu perlu segera dilanjutkan, Pak, karena itu akan menjadikan menambah benefit bagi anggota untuk semua memajang produk-produknya. Who knows? Kita tidak tahu, karena tamu itu datangnya dari mana saja. Kalau semakin banyak marketplace yang kita ikuti, akan semakin banyak kesempatan kita untuk mempromosikan produk kita. Intinya begitu. Satu catatan mengenai portal, Pak. Yang saya minta adalah B2B2C. Posisinya, kita bisa, kita ingin tua, teman-teman anggota ingin tua, bisa menjadi B sebagai produsen, kemudian juga bisa B sebagai retailer. Jadi nanti terjadi cross-selling. Yang saya harapkan adalah masing-masing kita mempunyai white label landing page. Ada front page, ada seperti website sedikit, kecil gitu. Mereka buatnya white label, tapi kita tinggal tempel, ada Floresa, ada Innalazer, untuk menjadi reseller. Jadi kita bisa menjadi produsen, kita juga bisa menjadi reseller. Itu yang terus saya bicarakan ke pihak mereka. Mudah-mudahan bisa berhasil. Dan saya yakin bisa berhasil. Hanya waktu yang menentukan seberapa cepat mereka melakukan development tersebut. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.